Intro Halo Property People, balik lagi di My Online Consultation Day, Monday. Kita kedua-dua kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Irvanja Uto Banja, selaku Kepala Divisi Komunikasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Halo Mandra. Halo Pak. Untuk tema mandi kali ini, kita akan mengangkat mau beli rumah, gunain dong fasilitas BPJS Ketenagakerjaan kamu. Nah ternyata BPJS Ketenagakerjaan sekarang sudah bisa digunakan untuk mengambil DP rumah ataupun KPR ya Pak. Nah kalau boleh tahu nih asal-usul masalnya ada program seperti ini kenapa nih Pak? Oke, jadi BPJS Ketenagakerjaan yang dulu dikenal sebagai Jam Sostek, mendapat amanat dari negara untuk melaksanakan perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia, baik pekerja formal maupun pekerja informal, melalui empat program. Program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Para pekerja baru merasakan manfaat yang empat tadi ketika mengalami kondisi-kondisi tertentu. Ya tadi ya, kecelakaan kerja, masuk ke hari tua, atau ya sampai meninggal. Baik. Kami berusaha mengembangkan program baru sehingga para pekerja itu bisa merasakan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan saat masih aktif bekerja. Salah satunya melalui program pembiayaan perumahan. Oh baik-baik, seperti itu ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu programnya sudah berjalan berapa lama sih Pak? Programnya ini kita mulai launching di sekitar bulan Mei 2017, jadi sekitar sudah berjalan 2 bulan. Sekarang kita masih fase sosialisasi, walaupun sudah bisa jalan sebenarnya sudah bisa diajukan oleh para pekerja. Kita bekerja sama dengan perbankan dalam menjalankan program ini. Jadi BPJS Ketenagakerjaan tidak menyalurkan pinjaman, tapi BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan perbankan untuk menyalurkan pembiayaan perumahan. Saat ini kami bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara atau Bank BTN, nanti ke depannya akan ada beberapa bank lagi, terutama dari Bank Pemerintah. Nah kebetulan Property People ini banyak banget yang pengen tahu detailnya tentang BPJS Ketenagakerjaan untuk pembiayaan rumah ini sih Pak. Nah kita sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin kita langsung jawab pertanyaan ini dari Dila Hadri. Dengan pertanyaan, fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan ini, apakah bisa digunakan termasuk untuk pembayaran DP dan KPR pembelian rumah baru? Fasilitas pembelian perumahan ini, kita ada 3 macam sebenarnya. Yang pertama, KPR, kredit pembelian rumah, dibagi dua. KPR untuk subsidi atau masyarakat berpenghasilan rendah, itu sama pecis dengan KPR yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui program FLPP, atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Tingkat suku bunganya sama, 5%, jangka waktunya sama, 20 tahun, dengan DP-nya juga sama, 1%. 1% ya? Iya, 1% itu minimal DP-nya. Harga rumahnya juga sama, dia sesuai dengan zonasi di seluruh Indonesia itu diatur, ada beberapa zonasi untuk harga rumah. Juga pendapatannya diatur sesuai dengan ketentuan FLPP tadi. Jadi, untuk rumah tapak itu maksimal penghasilannya 4 juta, untuk rumah susun itu 7 juta. Oh, sampai 7 juta ya Pak? Nah, bedanya dibandingkan dengan yang FLPP dari pemerintah, sumber pembiayaannya. Kalau FLPP itu dari pemerintah, kalau ini dari BPJS tenaga kerjaan. Itu yang pertama untuk KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. KPR yang kedua, KPR non-subsidi atau bagi masyarakat non-MBR, itu kita atur di besaran harga rumahnya. Maksimal harga rumah 500 juta, dengan tenor maksimal 20 tahun, dengan tingkat suku bunga, kita mengacu pada suku bunga acuan, yaitu sekarang ini BI Reporate, ditambah 3%. Jadi, dengan BI Reporate sekarang di kisaran 4,75, ditambah 3%, besaran tingkat suku bunganya di tahun pertama itu sebesar 7,75%. Nantinya, ketika sudah memasuki tahun-tahun berikutnya, yang menyesuaikan hanya besaran dari tingkat suku bunga acuan, margin yang 3% itu tetap fix sampai akhir masa kredit. Kalau misalnya tahun depan, suku bunga acuannya turun, jadi misalnya 2%, jadi tinggal 2% tambah 3%. Suku bunganya jadi 5%. Yang kedua, fasilitas pembiayaan perumahan yang kita berikan, yang kedua, berbentuk pinjaman uang muka perumahan. Tapi ini khusus hanya untuk pembiayaan bagi pekerja MBR, atau yang tadi, KPR subsidi. Karena sesuai dengan aturan BI, pekerja yang non-MBR tidak bisa mendapatkan fasilitas pinjaman uang muka perumahan. Besaran tingkat suku bunganya, sama dengan yang KPR non-subsidi tadi, yaitu tingkat suku bunga acuan ditambah 3%. Tenornya maksimal itu di 15 tahun. Sampai 15 tahun ya? Sampai 15 tahun. Terus yang terakhir, kita juga membantu bagi tenaga kerja yang sudah memiliki rumah. Jadi bukan hanya para pekerja yang baru mau memiliki rumah pertama saja, tapi juga pekerja yang sudah memiliki rumah bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan renovasi rumah. Itu sampai berapa nominalnya, Pak? Maksimalnya kita berikan di 50 juta rupiah, dengan tenornya 10 tahun, dan tingkat suku bunganya sama tadi. Suku bunga acuan plus 3%. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Ini dari eto.d.purba. Ini mohon infonya nih, Pak Uto. Kalau untuk pengguna jam sostek, sebelum beralih menjadi BPJS Ketenagakerjaan, apakah masih bisa berlaku atau enggak? BPJS Ketenagakerjaan ini dulu dikenal sebagai jam sostek atau PT Jam Sostek Persero. Pada tahun 2014, PT Jam Sostek Persero ini bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dari yang sebelumnya merupakan sebuah BUMN, sekarang menjadi badan hukum publik di bawah presiden. Jadi, tidak ada masalah. Selama kepesertaan jam sosteknya masih berlaku, masih aktif, dianggap berlanjut menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, masih tetap bisa digunakan ya, Pak Uto? Iya, termasuk semua fasilitasnya dan paskes perumahan ini juga. Baik, kalau misalkan saya anggota jam sostek 5 tahun yang lalu, tapi saya sudah berhenti karena sudah berumah tangga. Itu enggak bisa ya? Enggak. Nah, persyaratan dari mengajukan fasilitas pembayaran perumahan ini, yang pertama itu adalah aktif menjadi peserta selama satu tahun. Dan masih sampai sekarang masih menjadi peserta. Yang kedua, tertip pembayaran iurannya. Oke, baik. Yang ketiga, administrasinya dipastikan juga tertip. Yang tentunya kalau bagi yang KPR, persyaratannya dan PWMP ya belum memiliki rumah karena ini bagi rumah pertama. Dan persyaratan yang terakhir, memenuhi persyaratan untuk pengajuan kredit di perbankan. Jadi, kami hanya mengatur persyaratan dari sisi kepesertaan. Persyaratan kreditnya mengacu pada ketentuan perbankan. Tetap semuanya balik lagi ke perbankan ya? Iya, benar. Tadi bekerjasamanya saat ini baru dengan Bank BTN. Betul. Tapi ke depannya, kami akan bekerjasama dengan Bank pemerintah lainnya. Selamat kepada Dila Hardy dan Tony Purba. Kamu akan mendapatkan hadiah menarik dari rumah123.com. Nah, untuk para property people yang pertanyaannya belum terpilih untuk dijawab auto, stay tune terus di Monday, My Online Consultation Day. Masih dengan tema yang sama, mau beli rumah, manfaatin fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. See you next Monday.